Terakhir ini heboh dengan Membangunkan syahur ya Syahur, gimana Mimim? Boleh kasih tutorial, lihat nggak itu? Syahur 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 Manusia bumi Syahur Oke, tos dulu Mimim Terima kasih Itu sangat-sangat viral ya Kalau Selama ini Kalau tahun lalu viralnya Di Malaysia, di negara tetangga Itu sangat beledak Aku juga sempat diwawancarain Sama radio Malaysia dan Media kayak gini Tapi di Amerika gitu Tapi beda bukan emas ya Ada lagi di tahun lalu Kalau tahun sekarang Di Indonesia viral juga Di Malaysia juga viral Karena wajah aku cantik banget Kalau kendala-kendala yang sudah pernah dialami Faktor penghalang dari orang lain itu Apa Mas? Untuk Instagram kayak gini Sempat hilang ya? Saya pernah Ya, sempat Waktu itu kayaknya Jaringan Instagram itu kayak error gitu Jadi aku kena Kan banyak artis-artis yang kena Dan salah satunya aku juga gitu Oke Itu udah bisa ditanganin Sama pihak Instagram juga Minta pertolongan ke pusat Jakarta Jadi ditolongin Dikembalikan Dan Sudah Bisa Alhamdulillah banget Berterima kasih Sama orang-orang yang menolong aku Ya Kalau dari diri sendiri Ada nggak Kadang-kadang merasa Wah Kok aku gini amat Ya Atau gimana itu Kadang-kadang merasa Tidak percaya diri Atau bagaimana Kayak gitu Saat bikin ini Atau Ada nggak penghalang dari diri sendiri itu? Penghalang untuk Aku nggak pernah punya planning Untuk terkenal ya Kayak misalkan Aku harus punya target Aku harus punya kru Aku Kagak ada Hidup berjalan aja Bodoh amat Mau terkenal Mau kagak Yang penting kita Bikin konten aja Aku nggak pernah Punya Apa Planning Ini Ini Aku harus punya kamera bagus Nggak pernah sih Berjalan aja Mungkin Penghalangnya itu Kemalasan aja Kadang kemarin aku Kenapa aku Orang ngomong Mimi redup Mimi redup Nggak sih sebetulnya Maksudnya Aku gerak dikit aja Viral Soalnya waktu aku ngikutin Ih nggak suka Langsung tuh viral Masuk berita Cuman Aku Ya Kalau aku mau aja Kalau aku mau pasti Kemarin aku tuh Fokus bikin rumah Dalam 6 bulan ini Jadi aku kayak Menghilang gitu Aku nggak Aku nggak mau bikin konten Tapi Aku nggak mau bikin konten Masih punya pikiran kesini Jadi nggak lucu Kesannya maksa Gitu Iya bener Penghalang aku tuh Kayak Misalkan Kemalasan pada diri sendiri Kalau untuk percaya diri Aku Orangnya nggak pedean Cuman kalau udah di kamera Nggak kelihatan siapa-siapa Jadi pede-pede aja Oke Kalau Oh berarti Kemarin tuh sempat ada Isu dari Malaysia Aku bangun tidur Kenapa mas Jadi Waktu Sempat juga Dari Netizen Malaysia Diunggah sama Mimi Bahwa Kurang populer Atau kurang Terkenal Itu berarti Itu salah ya mas Jadi untuk konfirmasi Sekali lagi Bahwa Sekarang tuh lagi Pijot Karena pandemi Dan sebagainya Itu salah ya Salah Aku mah bukan Background Aku kan bukan artis Kalau dibilang redup Nggak bisa Soalnya aku punya manajemen Nggak manajemen ikut orang Aku memanaj Diri aku sendiri Aku membentuk Karakter sendiri Jadi kalau Ah Mimi sekarang Nggak laku di TV Nggak lalu Emang bukan artis Kecuali Kalau aku Dari Meletek itu Udah ikut manajemen artis Terus disitu Aku nggak dapat job Seartisan Di TV Baru boleh bilang Aku redup Lah lapangan kerja aku Di dunia maya Instagram TikTok Youtube Jalan semuanya Kok Di TikTok jalan Instagram jalan Youtube jalan Karena aku itu Artis 5 application Dimana aplikasi berada Ada wajah aku Sebagai simbol Kecantikan Di game online Game-game Anak-anak muda PUBG Muka aku Kadang muncul Sedikit Kalau aku redup Nggak mungkin Orang memakai Stiker aku Dimana-mana Iya kan mas Iya betul Betul sekali Betul Kalau misalkan Mereka pakai Stiker dengan wajah Kecantikan aku Yang lagi begini Otomatis Kalau misalkan Aku redup Anak-anak zaman sekarang Yang baru lahir Dari 5 tahun Ke bawah ini Aku kan terkenal 6 tahun Anak-anak setahun Aku kaget banget Waktu aku ke Mandi-mandi Di laut Gitu kan Anak 2 tahun Tau Mimipri Rapunzel Mimipri Ditunjuk-tunjuk Aku katanya Mamanya sering Ngasih lihat aku Gitu Waktu Jadi saking terkenalnya Ke pelosok-pelosok Desa Ketengah-tengah kota Puncak-puncaknya kota Tau Mimipri Kalau misalkan Aku redup Mana tahu mereka Padahal kan anak zaman sekarang Aku tidak tahu TikTok sekarang Sudah Kayak Sudah Luas banget Sampai Di Perancis sendiri TikTok juga Berjaya Terus Sempat juga Mimipri Di Di upload Di upload Sama Salah satu Selebgram juga Dari Rusia Saya dulu pernah lihat Iya Iya kan Ini aku bukan sombong Ya mas Aku cuman Mempertegas aja Di dunia maya itu Tidak ada kata-kata redup Apalagi Selebgram itu Tidak punya kata redup Karena mereka Punya Manajemen sendiri Pribadi Tergantung mereka Mau Mau Buat konten Atau tidak Gitu Oke Terus Sekarang kan Banyak tuh netizen Yang kadang Tangannya itu Tidak terkontrol Kadang-kadang Menyakitkan ya Sering ya Sebagai Selebgram itu Disakitin sama Netizen gitu Kok Mimi Perny Gak pernah yang namanya Tutup komen Kecuali untuk iklan Gitu loh Dan Kalau Iya pendapat Mimi Perny Saya itu sakit jiwa Kok sakit jiwa Kenapa Sakit jiwa Kalau sakit jiwa itu Walaupun disentil Amat komentar Pedas sama Netizen Gak bakal terasa Emang udah sakit Jiwanya Ngapain bacain Komentar Anggap aja Mereka lagi Menghibur diri Seorang Netizen Berkomentar Di komentar Di komentar manusia Atau Konten seseorang Itu mereka Misalkan Hidungnya gede banget Dasar bencong Itu sambil ketawa-ketawa Tidak ada kemarah Mereka itu sambil menghibur Aku kan memberi Konsep aku kan memberikan Hiburan kepada netizen Jadi mau Apapun yang mereka Lontarkan kepada saya Hinaan Catian Pujian Kita harus terima Karena konsekuensinya Menjadi Public figure Gitu Walaupun itu Nadanya ketau Nadanya merendahkan Nadanya meninggikan Itu udah harus siap Karena Kalau kita gak siap Kita pusing palanya Gila bisa Iya benar Penuntannya kita terima Anggap aja Mereka lagi menghibur Diri mereka Dengan mereka Menghina saya Mereka itu ketawa Dasar hidungnya gede Sambil ketawa Nah itu kan Kita memberikan pahala Kepada mereka Intinya kan Aku yakin mereka ketawa Kok dalam menghina aku Karena saking lucunya Ih giginya kok Kayak gitu Ih mukanya kok begitu amat Hidungnya gede amat Sambil ketawa Aku udah tau Karena aku juga sering Bully orang Benar Ngomong-ngomong soal bully nih Dulu kan Mimi Peri juga Pas Sebelum Saya terkenal ini Juga sering Pernah saya Baca artikel gitu Pernah Di Apa namanya Di Di bully orang ya Nah itu Paling menyakitkan Di bully gimana tuh Dulu sebelum terkenal Sebelum terkenal itu Aku paling menyakitkan sih Pada saat aku Di bullynya itu Bukan dari kata-kata Tapi dari Kayak misalkan Aku Kita di sekolahan Punya teman Nah Setiap aku mau bergabung Dari Geng Maksudnya gini Ada Di sekolahan itu kan Kita kadang banyak temannya Aku Kalau Ada orang Teman-teman aku lagi ngumpul Nah Aku dateng Aku gak diajak bicara Itu lebih bully Yang lebih menyakitkan Daripada Anjing lu Setan lu Babi lu Kayak gitu Itu lebih menyakitkan Karena merasa kita Gak dianggap Itu bully Tapi gak bersuara Gitu loh Pasti mas ngerti kan Paham kan Aku tuh waktu sekolah itu Gak punya temen Kenapa Karena aku jelek Miskin Pasti ya Sekarang mereka ngajak reunian Ih males banget aku Dan Itu pada saat itu Di sekolah itu Ada temen aku Ngumpul-ngumpul Laki-laki Perempuan Mereka saling berbicara Gitu loh Saling melontar Ucapan Apa Bercanda Ketawa-ketawa Aku dateng Trak Diem semuanya Seolah-olah aku tuh Emang aku bau ya Seolah-olah Aku tuh gak dianggap Gak diajak ngomong Gak ada waktu Untuk ngomong sama aku Kadang aku dateng Mereka bubak Itu lebih menyakitkan sih Daripada aku Dari perkataan Anjing loh Setan loh Bapila serkerek loh Itu lebih menyakitkan Kayak gitu Aku sering dibully Semacam itu Kadang kita ngumpul Tapi aku gak pernah Diajak bicara Dibedakan Sama yang lain Gitu Kadang aku disitu Aku merasa Aku kebanyakan Sendirian mas Di kamar Di rumah Main sendiri Main daun-daunan Walaupun aku udah berumur Tapi aku Waktu itu ya Sebelum terkenal itu Aku Lebih suka main Di hutan Sendirian Di kamar Karena aku Setiap aku Bersosialisasi sama orang Mereka itu Gak apa sih Gak dianggap Sampah Dalam hatinya Pasti seperti itu Karena setiap aku Gabung sama mereka Aku gak pernah diajak Mereka Padahal kenal Padahal kita seangkatan Kenal Di masyarakat pun Seperti itu Di Sekolah pun Seperti itu Jadi aku merasa Minder sendiri Jadi kuat dengan Sendirinya Itu di kendari Atau Di Purwakarta Mas Ini dari Purwakarta Aku dari Kendari Cuman aku di pelosok Di daerah Transmigrasi Jadi di daerah Aku sendiri Bukan di kotanya Di kotanya Aku gak ada kenal Siapapun pada saat itu Karena aku kan Belum terkenal Jadi anak-anak kendari Pun gak tau aku Dan Bisa bahasa ngapa? Di sini lingkungannya Jawa Barat Jawa Tengah Mas Dari Bajar Negara Jadi aku kebawa mereka Padahal kan aku sendiri Orang Bali Orang Bali Oke Oke Gak terasa ya Udah lama kita ngobrol Mau Apa namanya Mau Ratu ada Ibu Siti ya Ibu Siti Purwate ya Di belakang lagi Pasta Oh iya ya Salam Titip salam Buat Mbak Ratu Clarion Mungkin ada yang bisa Disampaikan Apa yang Akan dilakukan Kedepannya Buat aku sih Gak pernah punya planning Seperti aku Katain awal tadi ya Aku gak pernah punya planning Untuk Karir aku Aku mengalir aja Apapun yang terjadi Mau itu seperti apa Aku nikmatin Karena Semua itu proses Kedepannya Kita Jadi semangat Intinya kita Aku ya tetap semangat Tetap masih dicintai warga Itu yang lebih utama Gak pernah punya planning Ini ini itu Karena kita Aku beberapa kali Di planningin sama orang Mau main film di Malaysia Mau sinetron Cuman Kata-katanya meyakinkan Tapi ujung-ujungnya PHP kan Kita sakit sendiri Mending Yaudah Jalanin aja Ada tawaran kerja diambil Enggak yaudah Planningnya kayak gitu Enggak ingin Hijrah ke Jakarta Karena di Jakarta kan Biasanya orang langsung Berkembang ya Media kayak gitu Enggak tertarik Enggak tertarik Karena disitu Bukan lahan saya Gitu Kalau misalkan ke Jakarta Aku pun Cari Aku udah dapet Kerja Gitu Kalau untuk hidup disana Aku gak sanggup Biaya hidup mahal Pergaulan juga Terlalu bebas Enggak ada Patokan untuk Kayak batasan Untuk Mawas diri Banyak yang teman-teman Selebra main kan Kena narkoba Atau apa Karena mereka Terlalu over Percaya dirinya Jadi merasa dirinya Udah Uh itu Aku takut banget itu Aku takut terlalu Percaya diri Dengan hidup ini Gitu Oke Mungkin mau Mengucapkan Apa Kepada Sahabat Kayangan Selamat hari raya Atau puasa Sebentar lagi Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lai dan batin Semoga puasanya Diterima Semoga pada Lancar puasanya Salam Sapa Manja Dari Mimipri Rapunzel Buat kalian semuanya Sahabat Kayanku Dan Mahluk Bumi Sakur Terima kasih Mimipri Atau Mas Ahmad Jailani Lain kali Kita sambung-sambung lagi Lewat Terima kasih Ya Sama-sama Sama-sama Sama-sama